Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Liani di channel Jendela Dunia Kali ini aku bakal ngasih tau tentang blue fire atau biasa disebut dengan api biru Sudah pada tau belum tentang blue fire? Blue fire adalah gas belerang yang muncul atau menyembur dari celah-celah bebatuan dengan suhu 600 derajat celcius dan bertemu dengan udara sekitar Hal tersebut yang membuat gas belerang tersebut berwarna biru Karena bentuknya gas serta bertekanan tinggi gas belerang tersebut berbentuk seperti api yang sedang tersembur dan berwarna biru Hanya ada dua blue fire atau api biru abadi di dunia Salah satunya ada di Indonesia, tepatnya di Gunung Ijen lho Gunung Ijen adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondoso Gunung Ijen memiliki ketinggian 2386 MDPL dan terletak berdampingan dengan Gunung Merapi Gunung Ijen terakhir meletus pada tahun 1999 Salah satu fenomena alam yang terkenal dari Gunung Ijen adalah blue fire atau api biru Di dalam kawa yang terletak di puncak gunung tersebut Pendakian gunung ini bisa dimulai dari dua tempat yakni dari Banyuwangi atau dari Bondoso Untuk mencapai kawa Ijen adalah melalui jalur Bondoso, Wonosari, Tapen, Sukosari, Sempol, dan Paltuding Dari Paltuding berjalan kaki dengan jarak sekitar 3 km Lintasan awal sejauh 2 km Cukup berat karena menanjak Sebagian besar jalur adalah dengan kemiringan 25-35 derajat Selain menanjak, struktur tanahnya juga berpasir Sehingga menambah semakin berat langkah kaki Karena harus menahan berat badan agar tidak merosot ke belakang Setelah beristirahat di warung pos bundar Atau pos yang biasa disebut dengan pos yang unik Karena memiliki bentuk lingkaran Jalur selanjutnya naik agak curam dan licin Dilanjutkan 1 km terakhir relatif landai Tetapi wisatawan atau pendaki Disugui pemandangan deretan pegunungan yang sangat indah Untuk turun menuju ke kawah Harus melintasi medan berbatu Sejauh 800 meter dengan kondisi yang terjal Hingga kemiringan 45 derajat Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah Yang bersifat asam Yang berada di puncak gunung Ijen Dengan kedalaman danau 200 meter Dan luas kawah mencapai 5.466 hektare Danau kawah Ijen dikenal merupakan Danau air asam kuat terbesar di dunia Kawah Ijen berada dalam wilayah Jagar alam Taman Wisata Ijen Kabupaten Bondoloso dan Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur Fenomena internal blue fire atau api biru abadi Berada di dalam kawah Ijen Dan pemandangan alami ini hanya terjadi di dua tempat Di dunia yaitu Eitopia Gunung Dalol dan Ijen Blue fire hanya dapat dilihat oleh mata manusia saat tidak ada cahaya Karenanya waktu ideal untuk melihatnya adalah jam 2 hingga jam 4 dini hari Karena pendakian gunung Ijen baru dimulai dibuka jam 2 dini hari Nah bagaimana sudah pada tau kan tentang fenomena blue fire di gunung Ijen Mau tau lebih banyak lagi Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jendela Dunia Bye 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 Terima kasih.